Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, adik-adik semua Kita ketemu untuk pertemuan yang pertama pada pergulian kita Pengembangan masyarakat pada siang hari ini Seperti biasa, di dalam pergumuan awal Kita sampaikan salam sejahtera Tapi pun untuk saudara kita yang di Lampung Harus memahami karena itu sebagian dari pendayaan masyarakat kita di Lampung Tapi pun artinya kita ingin meminta persetujuan pada kalian Untuk supaya bisa memberikan izin Saya mau bicara terkenangkan Saya memulai pergulian kita ini Pengembangan masyarakat Pengembangan masyarakat ini sebagai suatu ilmu yang relatif baru Karena kita ingin meniru perkembangan ilmu yang berkembang di luar negeri Yang kita kenal dengan community development Sehingga di dalam penerjemahnya kita sebut sebagai kuliah pengembangan masyarakat Atau pengembangan komunitas Untuk pertemuan awal tentu nanti kita harus pahami dulu Masuk ke mata kuliah ini Kita harus mengenali apa itu komunitas Di dalam perkuliahan perseratan Saudara adik-adik sudah tahu Mata kuliah sosiologi kebisaan Sehingga adik-adik disana sudah mempelajari Seperti apa sih masyarakat kita Nah kita berbicara lebih sempit Yang akan kita kembangkan Kita kembangkan adalah komunitas Komunitas adalah bagian dari masyarakat Biasanya dicirikan bahwa komunitas itu Sekelompok orang yang tinggal dalam satu wilayah tertutup Tapi memiliki interes yang sama Atau keinginan yang sama Sehingga mereka memiliki ketergantungan satu dengan yang lain Ada kesamaan interest tadi Kemudian juga mereka ada rasa sepenanggungan Segera itu sebagai pengantar awal Bahwa pengembangan masyarakat Nanti kita akan berupaya untuk membangun Mendampingi Memfasilitasi masyarakat Untuk bisa berkembang lebih baik lagi Kondisi sekarang Diharapkan kebebanan akan lebih baik Dengan cara apa Meningkatkan kapasitas manusianya Anggota komunitas Melalui peningkatan kapasitas sumber dayanya Caranya bagaimana Melalui pertulian ini Adik-adik nanti akan belajar secara lebih lengkap Mulai dari mengenal komunitas Yang kita awali hari ini Kemudian nanti kita berkembang Memahami bagaimana organisasi masyarakat Termasuk para fasilitator Sebagai pekerja pengembangan masyarakat Karena nanti adik-adik Akan masuk ke dunia kerja Sebagai ahli pengembangan masyarakat Sehingga adik-adik harus mengenali tugas-tugas apa Sebagai seorang pengembangan masyarakat Pengembangan masyarakat Atau sebagai CD worker dalam bahasa Komite Dilukmenberger Yang bertugas Mendampingi masyarakat Dalam rangka meningkatkan Kapasitasnya Baik itu pengutauan Ketampilan dan sikapnya Bagaimana mereka memanfaatkan potensi sumber daya Yang diminti Baik itu sumber daya alam Maupun sumber daya manusianya Sehingga bisa memajukan Komunitasnya Untuk lebih Apa Bisa memawarkan potensi merdaya tadi Menuju cita-cita bersama Karena setiap komunitas Setiap masyarakat Pasti punya tujuan Kedepan yang lebih baik Segera itu Sebagai pengantar kita Untuk selanjutnya Nanti dalam pertemuan Kali ini Akan kita lanjutkan Dengan bantuan audiovisual Melalui powerpoint Yang akan dilanjutkan secara elektronik Begitu Tetapi kita tidak menutup kemudian Apabila ada hal-hal yang Kurang dipahami Bisa kita diskusikan Melalui media Tatap muka Ataupun melalui media sosial Yang kita miliki Baik itu Siakadu Unila Bisa Weagrup Ataupun melalui zoom Kalau situasi tidak membutuhkan Untuk bisa bertemu secara luring Segera demikian Beritahu mari kita lanjutkan Melalui media Audiovisual yang sudah kita berusaha Lanjut kita Masuk pada materi Pertama ini Community Development Atau Pengembangan Masyarakat Kita awali dari pengertian Komunitas ya Karena Komunitas ini adalah Terjemahan dari community Komunitas selalu dimaknai Sebagai suatu unit Kesatuan sosial Yang terorganisasikan Dalam kelompok-kelompok Dengan kepentingan bersama Atau community of common interest Bagi yang berjifat fungional Maupun Yang mempunyai teritorial Community Atau dalam bahasa kita Komunitas itu Selalu mengacu pada Masyarakat setempat Dalam batas tertentu Menunjuk pada Warga sebuah dusun Kalau dalam istilah Jawa Ada pedukuhan Atau satu dukuh Atau satu kampung Atau satu pekon Kalau di wilayah kita Di Lampung Kemudian di level yang Setara atau lebih tinggi Bisa menunjuk pada Wilayah terbatas desa Kota Suku Atau bahkan bangsa Komunitas Sebagai Pemaknaan berikutnya Menunjuk pada Bagian masyarakat Yang berkmatikan Di satu wilayah Dalam arti Kriografis Dengan batas-batas tertentu Dan faktor utama Yang menjadi dasar adalah Interaksi yang lebih besar Di antara para anggotanya Dibandingkan dengan Penduduk di luar wilayah Ini merupakan pendapat Dari Soekranto Tahun 1990 Sementara Menurut Selo Sumarjan Tahun Dan 62 Komunitas merupakan Suatu wilayah Kehidupan sosial Yang ditandai Dengan suatu Derajat hubungan Sosial tertentu Yang didasari Pada sifat lokalitas Dan perasaan Semasyarakat Setempat Artinya Pada tinggal Wilayah yang Berdekatan Atau satu wilayah Dalam perspektif Sosiologi Komunitas Selalu dibahami Sebagai Warga Tempat Yang dibedakan Dari masyarakat Yang lebih luas Atau dalam Bahasa Umumnya Dari Kata Society Dan bahasa Inggris Melalui Kedalaman Perhatian Bersama Community Of interest Atau Lebih Interaksi Yang lebih Tinggi Unattachment Unattachment Community Jadi pada Anggota komunitas Itu Memiliki Kebutuhan Bersama Atau Common Need Jika tidak ada Kebutuhan bersama Itu bukan Disebut Suatu komunitas Ini menurut Pendapat dari Jim IV Tahun 95 Dengan demikian Adanya Aktivitas Anggota komunitas Ini dijadikan Adanya Partisipasi Dan Keterlibatan Langsung Anggotanya Oleh Karena Komunitas Mempunyai Lokalitas Atau Tempat Tinggal Di Wilayah Tentu Selanjutnya Kita Pahami Bahwa Selain Memiliki Tempat Tinggal Yang Menetap Dan Bermanen Suatu Komunitas Juga Ada Suatu Perasaan Di Antara Anggotanya Bahwa Mereka Saling Memerlukan Dan Perasaan Ini Sering Dinamakan Sebagai Perasaan Komunitas Apa Saja Perasaan Komunitas Itu Yang Pertama Ada Se-perasaan Yang Kedua Se-penanggungan Dan Yang Ketiga Saling Memerlukan Oke Dari Pengertian Tadi Apa Itu Komunitas Kita Lanjut Pahami Apa Itu Komunitas Berdasarkan Tipologinya Tipologi Komunitas Ini Menurut Budapest 1960 Ada Empat Kriteria Yang Saling Terkait Apa Saja Empat Kriteria Itu Yang Pertama Adalah Jumlah Penduduk Yang Kedua Luas Wilayah Yang Ketiga Kekayaan Yang Yang Keempat Kepadatan Penduduk Kriteria Tersebut Dapat Juga Digunakan Untuk Membedakan Beragam Komunitas Yang Sederhana Dan Modern Komunitas Yang Sederhana Itu Seperti Apa Umumnya Cirinya Adalah Jumlahnya Kecil Ukurannya Kecil Organisasinya Sederhana Dan Penduduknya Masih Tersebar Belum Mengumpul Yang Berikutnya Hal ini Akan Menyebabkan Terjadinya Perkembangan Teknologi Meskipun Lambat Di dalam Masyarakat Atau Komunitas Yang Sederhana Kemudian Adanya Pengaruh Pengaruh Yang Datang Dari Luar Dalam Komunitas Sederhana Tersebut Mereka Bisa Memulai Mengenal Apa Itu Hukum Kemudian Mengenal Adanya Ilmu Pengetahuan Maupun Sistem Pendidikan Yang Modern Dalam Komunitas Yang Modern Yang Seperti Apa Kita Bahkan Bisa Membedakan Komunitas Modern Itu Menjadi Komunitas Desaan Atau Rural Community Yang Kedua Komunitas Perkotaan Atau Urban Community Yang Ketiga Itu Kombinasi Keduanya Yang Sering Kita Kenal Dengan Komunitas Desa Kota Atau Rural Urban Community Nah Bagaimana Perbedaan Atau Komunitas Terhadap Tiga Tipe Komunitas Tadi Komunitas Berdesaan Ini Ditandai Adanya Hubungan Yang Lebih Erat Dan Lebih Mendalam Di Antara Anggutanya Yang Kedua Kehidupan Mereka Biasanya Memiliki Sistem Yang Umumnya Mereka Hidup Berkelompok Berdasarkan Sistem Kekuargaan Yang Ketiga Kelunbagaan Sosial Yang Disebut Kotong Royong Dalam Komunitas Berdesaan Masih Menonjol Kemudian Yang Keempat Adanya Pembagian Kerja Berdasarkan Pada Usia Dan Jenis Kelamin Lagi-lagi Dan Perempuan Itu Pekerjanya Pasti Berbeda Demikian Pula Anak Usia Remaja Dengan Dewasa Atau Anak-anak Pasti Dibedakan Kerjaan Terentu Tidak Boleh Dikerjakan Oleh Kelompok Berdasarkan Pembedaan Usia Atau Jenis Kelamin Bagaimana Dengan Komunitas Perkotaan Itu Agak Berbeda Dengan Komunitas Perkotaan Dimana Ciri-ciri Yang Menonjol Itu Berubah Kehidupan Keagamaan Berkurang Di Perkotaan Lebih Bebas Dalam Kehidupan Beragama Dan Warga Komunitas Kota Juga Umumnya Dapat Mengurus Dirinya Sediri Tanpa Bergantung Pada Orang Lain Sehingga Dikatakan Masyarakat itu Lebih Mandiri Atau Lebih Individualis Yang Yang Ketiga Pembagian Kerja Di Antara Warga Di Perkotaan Lebih Tegas Dan Memiliki Batas Yang Nyata Karena Disana Nanti Berkembang Adanya Profesionalisme Atau Spesialisasi Kemudian Yang Keempat Peluang Kerja Di Komunitas Kota Lebih Banyak Yang Kelima Jalan Pikiran Rasional Memiliki Warga Komunitas Kota Karena Majunya Pendidikan Kemudian Yang Keenam Faktor Waktu Dinilai Penting Masyarakat Kota Lebih sibuk Mengumumkan Waktu Mengikuti Budaya Barat Bahwa Time Is Money Jadi Menjadi Acuan Masyarakat Kota Yang Ketujuh Perubahan Sosial Tampak Nyata Di Kondas Perkota Sehingga Perubahan Bahkan Bukan Hanya Perubahan Sosial Tapi Perubahan Fisik Lingkungan Itu Kalau Di Perkota Lebih Cepat Dibanding Pedesaan Pembangunan Fisik Lebih Cepat Daripada Pedesaan Selanjutnya Kita Bisa Membedakan Jiri-jiri Masyarakat Agraris Termasuk Negara Kita Sebagai Negara Agraris Memiliki Tipologi Komunitas Agraris Apa Saja Komunitas Agraris Itu Bisa Komunitas Nalayan Yang Banyak Kita Jumpai Di Wilayah Pesisir Dan Pantai Kemudian Komunitas Petani Sawah Pembangunan 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 Kemudian Komunitas Petani Peladan Atau Lahan Kering Yang Umumnya Kita Temukan Di Dataran Tinggi Tipe Komunitas Agraris Ini Juga Bisa Kita Telah Dalam Konteks Evolusi Sosial Kenapa Komunitas Pemburu Dan Pramu Ini Sebagai Komunitas Pra Agaris Disana Tidak Ada Kegiatan Membudidaya Pertanian Tetapi Yang Ada Hanya Berburu Satwa Liar Atau Meramung Hasil Hutan Mengambil Hasil Hutan Tanpa Membudidaya Kemudian Yang Kedua Komunitas Peladan Berpindah Aktivitasnya Lebih Heterogen Meskipun Sifatnya Terutup Yang Kedua Komunitas Terutup Berpindah Pindah Mengikuti Rotasi Ladang Kemudian Cenderung Subsisten Artinya Hasil Dari Usaha Taninya Hanya Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Dan Keluarganya Kemudian Diferensiasi Sosial Masih Sedang Belum Terjadi Spesialisasi Strategi Maaf Stratifikasinya Bersifat Sederhana Artinya Di dalam Masyarakat Agrades Itu Ada Stratifikasi Tetapi Belum Komplek Yang terakhir Bahwa Dalam budidaya Pertanian Mereka selalu Menjaga Keseburuan Tanah Dengan Sistem Rotasi Pada Suatu Saat Mereka Mengelola Pada Lahan Terentu Begitu Lahan Sudah Tidak Subur Mereka Berpindah Ke tempat Yang Masih Subur Kemudian Lahan Yang Kurang Subur Ditinggalkan Sehingga Kesuburannya Secara alami Akan Meningkat Lagi Yang Ketiga Komunitas Petani Padisawah Khususnya Yang Memiliki Irigasi Baik itu Irigasi Sederhana Maupun Irigasi Sengah Teknis Atau Teknis Bahkan Mata Pencarinya Berfokus Pada Monokultur Tanaman Khususnya Tanaman Bangan Sehingga Kesuburan Tanahnya Itu Dapat Dipertahankan Melalui Irigasi Maupun Teknologi Yang Berkembang Termasuk Misalnya Penggunaan Pupuk Baik itu Pupuk organik Maupun Pupuk Anorganik Menciri Komunitas Petani Sawah Irigasi Itu Biasanya Mereka Sudah Menetap Kemudian Mereka Sudah Berpikir Komersil Artinya Usaha Taninya Berusaha Untuk Mendapatkan Keuntungan Selanjutnya Pemukiman Warga Komunitas Itu Umumnya Berkelompok Membentuk Suatu Wilayah Desa Sehingga Yang terakhir Tingkat Diferensiasi Sosialnya Juga Sudah Relatif Tinggi Dimana Sistem Sosial Sosial Ada Stratifikasi Yang Lebih Komplen Yang Umumnya Stratifikasi Dilihat Dari Faktor Ekonomi Bisa Status Sosial Dan Sebagainya Itu Penjelasan Kita Terkait Dengan Komunitas Dan Ciri Cirinya Nah Yang Berikutnya Kita Harus Pahami Mengapa Kita Perlu Melakukan Pengembangan Masyarakat Pengembangan Masyarakat Sangat Dibuduhkan Dalam Kegiatan Pembangunan Pembangunan Yang Dibangun Adalah Masyarakatnya Dimana Masyarakat Itu Yang Selama Ini Dianggap Sebagai Objek Tapi Sekarang Sudah Mulai Ada Bergeseran Menganggap Masyarakat Atau Manusia Dijadikan Sebagai Subyek Dalam Pembangunan Nah Peran Tersebut Menuntut Masyarakat Sebagai Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Memiliki Kemandirian Oleh Karenanya Perlu Dipahami Bagaimana Pendekatan Pembangunan Yang Dilakukan Oleh Suatu Bangsa Atau Masyarakat Kita Bisa Ambil Teori Yang Pertama Dari Troller 1978 Bahwa Dalam Pendekatan Pembangunan Masyarakat Itu Ada Enam Yang Pertama Pendekatan Pertumbuhan Yang Kedua Pendekatan Pertumbuhan Dan Pemerataan Yang Ketiga Pendekatan Tergantungan Yang Keempat Pendekatan Tata Ekonomi Baru Yang Kelima Pendekatan Kebutuhan Pokok Dan Yang Keenam Adalah Pendekatan Kemandirian Mari Kita Lihat Satu Persatu Dimulai Dari Pendekatan Pertumbuhan Ini Awalnya Merupakan Pemikiran Dari Rosto Di Rosto Ini Seorang Pemikir Dari Amerika Yang Menggambarkan Bahwa Tahapan Dalam Pembangunan Pada Intinya Terkait Dengan Investasi Modal Yang Cukup Besar Untuk Mendungkrak Sumber Daya Dan Potensi Yang Ada Pada Masyarakat Asumsi Yang Digunakan Dari Teori Ini Adalah Bila Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Sebagai Konsekuensinya Ini Akan Terjadi Tetesan Rezeki Kebawah Atau Tricle Down Epet Yang Kedua Pendekatan Pertumbuhan Dan Pemerataan Edelman & Morris Tahun 70 Mengembangkan Tiga Tipe Indikator Dasar Untuk Mengukur Perkembangan Pembangunan Suatu Negara Yang Pertama Sosial Budaya Di antaranya Sektor Pertanian Ada Dualisme Ada Urbanisasi Dan Klasmen Yang Kedua Indikator Politik Di antaranya Adanya Integrasi Sentralisasi Kekuasaan Partisipasi Politik Dan Kebebasan Kelompok Yang Ketiga Ekonomi Di antaranya Gross National Product Atau GNP Pertumbuhan Real Dari GNP Itu Sendiri Kemudian Keterbelakangan Maaf Keterbengkalayan Sumber daya Alam Artinya Sumber daya Itu Tidak Di Apa-apakan Terbengkalai Begitu Kemudian Penanaman Modal Dan Modernisasi Industri Dalam Isu Pendekatan Pertumbuhan Dan Modernisasi Bahwa Kemiskinan Ini Sebagai Suatu Fenomena Yang Komplek Kenapa Kemiskinan Itu Dipandang Sebagai Akibat Adanya Kesenjangan Antara Kelas Ekonomi Sosial Dalam Masyarakat Sehingga Apa Yang Terjadi Menyebabkan Terjadinya Ketimpang Hubungan Kota Dan Desa Perbedaan Antar Suku Antar Agama Dan Antar Daerah Selanjutnya Penekatan Ketergantungan Yang Ketiga Bahwa Mulai Tahun 1930 Negara Negara Di Amerika Latin Sedang Membangun Kalau Kita Belum Merdeka Mereka Sudah Membangun Konsep Ini Di Pelopori Oleh Kardusu Dimana Teori Ketergantungan Ini Menunjukkan Bahwa Munculnya Sifat Ketergantungan Merupakan Penyebab Terjadinya Keterbelakang Masyarakat Negara Yang Sedang Berkembang Kenapa Demikian Karena Negara Yang Membangun Ini Dibantu Oleh Negara Negara Maju Sehingga Bantuan Dari Negara Maju Ini Justru Menyebabkan Negara Negara Miskin Atau Sedang Berkembang Ini Menjadi Tergantung Pada Bantuan Negara Maju Kritik Terhadap Teori Ini Banyak Masalah Atau Gejala Yang Tidak Bisa Dibisahkan Oleh Karena Teori Ini Kurang Mempunyai Daya Guna Yang Praktis Dan Teori Tersebut Terlalu Banyak Mengulang Dan Kurang Berkembang Yang Keempat Ini Pendekatan Tata Ekonomi Internasional Baru Pendekatan Ini Berasal Dari Hasil Studi Yang Dilakukan Oleh Klub Roma Yang Berjudul The Limit Of Growth Pendekatan Ini Memuat Gagasan Proses Permusan Dan Pengambilan Keputusan Pengembangan Prasarat Investasi Dan Pengadaptasian Teknologi Baru Serta Relasi Perdagangan Amerika Serikat Sebagai Negara Superpower Mulai Tahun 1900 Menerapkan Tiga Strategi Untuk Menunda Ataupun Menghalangi Gagasan Tersebut Kenapa Mereka Menolak Secara Sepihak Yang Kedua Mereka Melakukan Pengendoran Seolah Setuju Terhadap Hal Kecil Tetapi Tidak Pada Hal Yang Pokok Sedangkan Yang Ketiga Mereka Menerapkan Strategi Penyampaian Yang Bersifat Samar Dengan Maksud Untuk Menunda Atau Mengulur Waktu Ini Segala Lagi Karena Amerika Serikat Sebagai Negara Superpower Mereka Ingin Mengatur Ekonomi Dunia Bahkan Sebagai Polisi Dunia Yang Kelima Pendekatan Kebutuhan Pokok Ada Tiga Sasaran Dalam Pendekatan Ini Yang Pertama Membuka Lapangan Kerja Yang Kedua Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sedangkan Yang Ketiga Memenuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat Hal Yang Menarik Dalam Pendekatan Ini Adalah Bahwa Perhatiannya Terhadap Masyarakat Yang Berada Di Bawah Karis Miskinan Dan Penghargaan Terhadap Gerakan Mereka Yang Berada Di Lapis Bawah Kenapa Karena Masyarakat Miskin Itu Umumnya Mereka Belum Mampu Memenuhi Kebutuhan Pokoknya Baik itu Pangan Sandang Dan Papan Sehingga Untuk Mendapatkan Biaya Atau Hasil Yang Bisa Memenuhi Kebutuhan Pokok Mereka Harus Bekerja Sehingga Dengan Bekerja Mereka Mendapat Upah Akibatnya Peningkatan Ekonomi Dirasakan Oleh Semua Pihak Sehingga Secara Nasional Pertumbuhan Ekonomi Itu Bisa Ditingkatkan Pendekatan Yang Keenam Ini Sering Kita Kenal Dengan Pendekatan Kemandirian Konsep Kemandirian Ini Menekankan Pada Dua Perspektif Yang Pertama Menekankan Lebih Diutamakan Pada Bungan Timbal Balik Dan Saling Menguntungkan Dalam Perdagangan Dan Kerjasama Pembangunan Yang Kedua Lebih Mengandalkan Pada Kemampuan Dan Sumber Daya Sendiri Untuk Kemudian Dipertemukan Dengan Pendekatan Internasional Tentang Pembangunan Bagaimana Dengan Beberapa Pendekatan Pembangunan Tadi Ternyata Keenam Pendekatan Tersebut Ini Ada Beberapa Hal Yang Perlu Dievaluasi Sehingga Secara Ini Kita Bisa Menemukan Bahwa Ada Ketidak Akuratan Keenam Pendekatan Secara Empiris Kemudian Yang Kedua Ketidak Kuatnya Dari Seki Teori Dan Yang Ketiga Ketidak Efektifannya Dari Segi Kebijaksanaan Politik Oleh Karena Pendekatan Yang Enam Tadi Dapat Mengkategorikan Tipe Pendekatan Menjadi Tiga Yang Pertama Ideal Tipikal Karena Menetapkan Apa yang Dianggap Ciri Pembangunan Yang Tipikal Yang Kedua Mempersoalkan Bagaimana Ciri Ciri Tipikal Dari Tipe Yang Pertama Itu Difusikan Dari Negara Maju Ke Negara Perkembang Atau Dari Belan Bumi Utara Ke Selatan Utara Dan Negara Maju Selatan Negara Terbelakang Negara Meskin Dan Berkembang Yang Ketiga Menjahkan Bahwa Ciri Tipikal Yang Telah Didentifikasi Dalam Tipe Pertama Dan Fungsikan Menurut Tipe Yang Kedua Ini Harus Diakulturasikan Atau Harus Dibautkan Oleh Negara Terbelakang Jika Mereka Ingin Membangun Selanjutnya Bisa Kita Gaji Bahwa Kekurangan Dari Kenam Pendekatan Bawang Tersebut Adalah Yang Pertama Secara Empiris Keliru Tentang Realitas Masa Lampau Dan Masa Kini Di Bagian Dunia Yang Terbelakang Bagian Dunia Yang Sudah Maju Dan Dunia Secara Keseluruhan Yang Kedua Secara Teoretis Tidak Cukup Memadai Karena Dapat Mengidentifikasi Keseluruhan Aspek Sosial Yang Determinan Atau Yang Bisa Dibedakan Yang Ketiga Kepijaksanaan Pembangunan Dari Peningkatan Tersebut Makin Konservatif Dari Seki Politik Dan Cenderung Menerima Status Quo Struktural Tanpa Berbuat Apa-apa Sambil Menantikan Hadiah Dari Orang Lain Dengan Tangan Terbuka Oke Kita Lanjutkan Dari Beberapa Model Pembangunan Peningkatan Pembangunan Dari Era Sebelum Kita Merdeka Sampai Sekarang Di Abad Modern Kegiatan Pembangunan Bisa Kita Lihat Sebagai Suatu Perubahan Dimana Perubahan Itu Dari Dari Awal Sampai Sekarang Itu Mengalami Perubahan Paradigma Apa Saja Perubahan Paradigma Pembangunan Yang Terjadi Karena Logika Yang Dominan Dan Perlu Dikembangkan Adalah Logika Ekologi Manusia Yang Seimbang Dengan Sumber Daya Utama Berupa Informasi Perakarsa Yang Efektif Dengan Memberi Peran Kepada Masyarakat Bukan Sebagai Subjek Tapi Sebagai Aktor Yang Menetapkan Tujuan Mengendalikan Sumber Daya Dan Mengarahkan Proses Yang Mengaruhi Hidupan Manusia Sehingga Kita Kenal Sebagai People Centered Development Artinya Pembangunan Yang Berpusat Pada Rakyat Yang Menghargai Serta Mempertimbangkan Prakarsa Dan Perbedaan Ruka Pendekatan Metode Lantai Sosial Dari Pembangunan Yang Berpusat Pada Rakyat Ini Mengutamakan Bentuk-bentuk Kelompok Dan Organisasi Swadaya Oleh Karenanya Diperlukan Perubahan Struktural Apa Itu Perubahan Struktural Yang Terjadi Pertama Perubahan Pemikiran Dan Tindakan Kebijakan Pemerintah Pada Penciptaan Kondisi Yang Mendorong Dan Mendukung Usaha Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhannya Yang Kedua Perubahan Dan Pengembangan Struktur Dan Proses Organisasi Masyarakat Yang Berfungsi Menurut Kaedah Sistem Yang Mandiri Yang Ketiga Perubahan Dan Pengembangan Sistem Produksi Dan Konsumsi Yang Diorganisasi Secara Teritorial Yang Berlandaskan Pada Daedah Pemilikan Dan Pengendalian Lokal Sehingga Kita Bisa Pahami Secara Komprehensif Atau Secara Secara Umum Bahwa Pergeseran Yang Terjadi Dalam Proses Pembangunan Sekarang Ini Production Center Development Jadi Pembangunan Yang Berorientasi Produksi Kepada Paradigma Pimple Center Development Artinya Pembangunan Yang Berpusat Pada Penduduk Atau Pada Masyarakat Ideologi Kewijakan Dan Pembangunan Kelembagaan Di Tingkat Nasional Tingkat Lokal Dan Tingkat Komunitas Pada People Center Development Itu Harus Merujuk Pada Beberapa Aspek Yang Pertama Implementasi Prinsip-prinsip Desentralisasi Ini Dimulai Dari Kita Merdeka Kemudian Kita Rasakan Pembangunan Yang Berisifat Sentralistik Sampai Era Oral Baru Begitu Kita Masuk Era Reformasi Kita Berupaya Untuk Melakukan Desentralisasi Intinya Bahwa Ada Kewenangan Pusat Yang Kemudian Di Delegasian Pada Pemerintah Di Daerah Baik itu Provinsi Maupun Kabupaten Kota Yang Kedua People Center Development Harus Menerapkan Apa itu Prinsip Partisipasi Dalam Proses Pembangunan Harus Melibatkan Masyarakat Yang Dibangun Mereka Sebagai Subjek Mulai Dari Perencanaan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Maupun Dalam Pemanfaatan Hasil-hasil Pembangunan Itu Sendiri Yang Ketiga Dalam People Center Development Harus Ada Pemberdayaan Artinya Apa Pembangunan Harus Lebih Memampukan Atau Lebih Memandirikan Masyarakat Artinya Apa Mereka Harus Bisa Membantu Dirinya Sendiri Dalam Memenuhi Kebutuhan Dan Mencapai Tujuannya Yang Ketempat Dalam People Center Development Harus Ada Upaya Pelestarian Pembangunan Selalu Memuatkan Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam Yang Selalu Dikelola Itu Biasanya Mengalami Penurunan Kualitas Atau Mengalami Degradasi Sehingga Bumi Kita Sebagai titipan Bagi Anak Cucu Kita Pelaksana Pembangunan Sekarang Itu Harus Memperhatikan Nantinya Sumber Daya Yang Kita Kelola Sekarang Jangan Sampai Kita Wariskan Anak Cucu Kita Dengan Kualitas Yang Jauh Menurun Sehingga Kita Harus Melakukan Prinsip Konservasi Atau Menjaga Kelestariannya Menjaga Kualitas Sumber Daya Yang berikutnya Dalam Pengembangan Masyarakat Yang berorientasi Pada Manusia Harus Memperhatikan Bagaimana Jejaring Sosial Yang ada Dan berkembang Dalam Masyarakat Jejaring Sosial Masyarakat Itu Menjadi Satu Kekuatan Dalam Membangun Masyarakat Masyarakat Yang memiliki Jejaring Harus Dimanfaatkan Sebagai Modal Dalam Pembangunan Masyarakat Itu Sendiri Yang berikutnya Keswadayaan Lokal Masyarakat Yang membangun Harus Memiliki Jiwa Swadaya Artinya Apa Dalam Membangun Masyarakat Itu Mereka Harus Memiliki Kemampuan Untuk Mampu Menyediakan Semua Sarana Prasarana Termasuk Modal Yang dibutuhkan Dalam Membangun Tanpa Tergantung Pada Pihak Luar Sehingga Kalau Keswadayaan Lokal Ini terbangun Maka Rasa Memiliki Terhadap Proses Pembangunan Akan Lebih Tinggi Karena Masyarakat Merasa Mempunyai Kontribusi Di dalam Proses Pembangunan Itu Sendiri Dan Yang Terakhir Adalah Prinsip Keberlanjutan Sustainability Proses Membangun Masyarakat Itu Membutuhkan Waktu Yang Tidak Bisa Dalam Sangka Pendek Proses Pembangunan Harus Berlangsung Terus Sampai Dunia Ini Berakhir Kita Harus Membangun Masyarakat Secara Terus Menerus Tahap Demi Tahap Sehingga Tahap Satu Ke Tahap Berikutnya Itu Harus Jamin Keberlangsungannya Jangan Sampai Pembangunan Yang Berlangsung Saat Ini Akan Berhenti Di Tengah Jalan Karena Berbagai Faktor Termasuk Mungkin Terjadinya Pergantian Kepemimpinan Baik itu Kemimpinan Lokal Maupun Kemimpinan Daerah Sehingga Siapapun Pemimpin Dalam Pelaksanaan Pembangunan Itu Harus Bisa Menjaga Sustainability Atau Perlanjutan Pembangunan Itu Segera Demikian Materi Pertemuan Yang Pertama Pembangunan Masyarakat Ini Apabila Masih ada Hal Yang Perlu Diperdalam Silahkan Adik-adik Bisa Kaji Lebih Jauh Dari Pustaka Yang Tersedia Baik itu Elektronik Maupun Dari Buku Cetak Langsung Atau Yang Kurang Jelas Lagi Bisa Didiskusikan Melalui Forum Class Dan Melalui Media Yang Ada Apakah Siakadu WA Group Google Meet Dan Sebagainya Silahkan Untuk Bisa Diperdalam Termasuk Pendalaman Adik-adik Melalui Responsi Pengembangan Masyarakat Untuk Itu Pertemuan Yang Pertama Sampai Disini Kita Akhiri Selamat Siang Adik-adik Yang saya Hormati Saya Sami Kita Sudah Sampai Pada Akhir Pergulian Kita Yang Pertama Bahwa Pertemuan Kita Selama Satu Semester Kedepan Sebanyak 16 Kali Pertemuan Dan Pada Mata Kuliah Pengembangan Masyarakat Sudah Kita Bagi Menjadi 12 Bapak Namun Itu Akan Kita Lewati Selama 16 Kali Pertemuan Akhir Dari Pergulian Yang Pertama Ini Kalau Tadi Sudah Kita Sampaikan Kontrak Pergulian Secara Detil Termasuk Tim Pesen Pengampu Pergulian Ini Sehingga Nanti Selama Satu Semester Adik-adik Akan Ketemu Dengan Saya Beserta Tim Yang Lain Seperti Bunda Korudiana Adik Wangga Mumatullah Dan Lain Lain Untuk Itu Saya Ingin Menegaskan Bahwa Yang Pertama Beberapa Buku Yang Bisa Anda Gunakan Ini Pertama Ini Kepulang Tulisan Saya Dengan Bu Korudiana Wangga Silahkan Adik-adik Bisa Mendapatkan Buku Ini Langsung Saya Atau Anda Bisa Cari Saya Kira Mudah Sekali Tidak Ada Alasan Adik-adik Untuk Tidak Bisa Mendapatkan Buku Ini Kemudian Ada Buku Yang Lain Yang Bisa Saya Tunjukkan Ini Dari Tarya Pak Edi Surar Tony Dosen Senior Di Selat Tinggi Kesertan Sosial SDKS Di Bandung Kemudian Ada Buku Yang Lain Lagi Dari Bapak Fred Anthony Dari IPB Sudulnya Pengembangan Masyarakat Kemudian Buku Yang Lain Lagi Ada Pak Ji Baidi Pengembangan Masyarakat Dalam Wacana Dan Praktik Kemudian Dari Bapak Toto Dan Kawan 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 Ini Pengembangan Masyarakat Komuniti Juga Menjelas Sudah Oke Kemudian Kita Garisbawahi Bahwa Tadi Sudah Saya Sampaikan Apa Itu Pengertian Komunitas Sebagai Suatu Komunitas Tentu Terdiri Orang Orang Yang Lebih Dari Satu Kemudian Tinggal Di Suatu Mililah Tersama Memiliki Interes Atau Keinginan Yang Sama Sehingga Mereka Memiliki Rasa Sepenang Dan Di Akhir Dari Perbulan Pertama Ini Saya Dekatkan Bahwa Pengembangan Masyarakat Diberlukan Kenapa Karena Dalam Membangun Masyarakat Kita Tentu Dikutukkan Partisipasi Dari Masyarakat Masyarakat Bukan Lagi Sebagai Objek Tetapi Harus Bisa Menjadi Subjek Dalam Pembangunan Mereka Harus Terribat Aktif Bagaimana Mulai Dari Merencanakan Pembangunan Sampai Nanti Mengevaluasi Dari Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Yang Sudah Dilaksanakan Oleh Masyarakat Bersama Pihak Lain Termasuk Pemerintah Maupun LSM Di sana Saya kira Demikian Pertemuan Yang Pertama Ada Yang Kurang Jelas Nanti Bisa Dilanjutkan Melalui Diskusi Melalui Berbagai Forum Yang Lain Bisa Melalui Siak Kado Bisa Grup BA Bisa Zoom Meeting Ada Kurang Lebihnya Pertemuan Pertama Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Selamat Siang Dan Assalamualaikum Waalaikumsalam Walaikumsalam